Intro Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB Online Junjang SMA SMK di Bonta mengalami masalah pada sistem aplikasi pendaftaran. Bahkan hingga hari kedua sistem tersebut masih error, akibatnya pihak sekolah tidak dapat memverifikasi data calon siswa yang telah masuk. Adapun sistem penerimaan siswa baru bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui situs resmi PPDB maupun lewat operator dengan datang langsung ke sekolah yang dituju. Kepala SMK Negeri 1 Bontang Kasman Purba mengatakan bahwa gangguan pada aplikasi pendaftaran terjadi karena adanya update besar-besaran. Sehingga tidak hanya berdampak di kota Bontang tetapi juga skala Kalimantan Timur. Ia pun terpaksa melanjutkan pendaftaran dengan memberikan nomor antrian untuk kemudian datang kembali keesokan harinya. Hal ini tentu saja menghambat pendaftaran yang hanya dibuka sejak tanggal 1 hingga 5 Juli 2019. Kita belum bisa melaksanakan pendaftaran. Itu kan ada dua kemungkinan cara mendaftar. Pertama, masyarakat mendaftar di mana ada jaringan internet. Nah kemudian setelah itu mereka datang ke sini untuk diverifikasi oleh panitia di sini. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua, masyarakat itu datang ke sini langsung minta didaftarkan oleh operator sekolah. Nah ini tadi sampai siang ini, yang kedua itu belum bisa. Yang mendaftar lewat operator itu belum bisa. Kemudian yang kedua, yang mendaftar di mana ada akses internet kemudian diverifikasi, itu verifikasinya belum bisa. Sehingga hari ini kita sampaikan kepada masyarakat, karena tadi sampai jam setengah 12 itu kondisinya masih seperti itu. Jadi daripada masyarakat menunggu di sini terlalu lama dengan tidak jelas, akhirnya saya sarankan supaya mereka kembali ke rumah, besok datang lagi ke sini sesuai dengan nomor antriannya. Mereka sudah akan memberikan nomor antrian. Senada Sumariah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bontang juga mengatakan tidak bisa memastikan adanya perpanjangan waktu pendaftaran lantaran adanya gangguan pada aplikasi yang terjadi sejak hari pertama pendaftaran. Meski begitu, gangguan pada situs web ini membuat pihaknya harus mencatat jumlah pendaftar di SMA Negeri 2 Bontang secara manual. Jadi yang daftar di web publis tidak bisa muncul di operator, sebaliknya datanya operator tidak bisa muncul di web publis. Web publis itu kan untuk umum, siapapun bisa daftar dari rumah, setelah daftar dari rumah, di print, baru verifikasi di sekolah. Jadi belum kebaca berapa jumlahnya, tapi secara manual kami tulis, jadi manual kami tetap tulis. Jadi data itu tetap ada, berapa pendaftar di SMA 2 itu selalu ada.